lihat hasilnya bosku colang-colang plastik atau capo udah mati terbasmi sampai kekarkarnya hanya menggunakan herbicida tersebut lihat hasilnya bosku colang-colang plastik atau capo udah mati terbasmi sampai kekarkarnya hanya menggunakan herbicida tersebut dan padi juga tidak menguning daunnya atau tidak stres herbicida tersebut aman dari padi stres maksudnya herbicida tersebut aman dipakai tidak membuat bapak di stres daunnya tidak menguning tapi rumput colang-colang plastik atau capo mati terbasmi sampai kekarkarnya ternyata dan ternyata inilah rahasianya yang penting dosisnya agak sedikit tinggi daripada biasanya ini sampai kekarkarnya sudah membusuk ini sudah lima hari setelah penyemprotan sahabat tani dan walaupun masih ada kayaknya tersisa tidak terkena herbicida ini colang-colang plastiknya ini sudah tidak kenapa-kenapa sahabat ternyata karena tandanya padi saya ini tidak bisa dikandalikan rumputnya saya bisa-bisa pusing bosku karena ini terlalu banyak rumpunya tapi alhamdulillah dengan herbicida tersebut colang-colang plastik ini daunnya colang-colang plastik atau capo mati terbasmi sampai kekarkarnya itulah tips dari saya sahabat tani cara membasmi rumput colang-colang plastik atau capo maupun sejenisnya semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh